Intro Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Yusuf Mahitro bisa menyampa kembali Pemirsa yang ada di rumah masih dalam program Kompas Komunitas Tanpa Batas Nah, episode kali ini sangat spesial sekali Ya, karena memang ini kembalinya nyunur Malah kemudian juga aktivitas sudah mulai kembali Dan banyak komunitas motor pun tentunya yang kembali beraktifitas yang dilenggarakan Jambore Kemudian juga Pride to be a Family dan juga lain sebagainya Seperti hari ini, Yusuf Mahitro ngikutin kegiatannya Komunitas Brotherhood Breakout ya di Kota Pekalongan tentunya Karena hari ini di Midpoint di Kota Pekalongan Kemudian nanti akan touring ya di Kabupaten Pekalongan Tidak hanya itu saja, karena ini adalah kebersamaan family Jadi diberikan tajuk ataupun dengan tema Pride to be a Family Pemirsa Nah, keseruannya seperti apa? Kemudian juga yang hadir di dalam komunitas ini ada dari mana saja So, ikuti terus menjadi program Kopas Komunitas Tanpa Batas Terima kasih sudah menonton! Oke, buat pemirsa yang ada di rumah sekarang kita sedang ada di Pedopo Kacen Kabupaten Pekalongan Dan setelah tadi tentunya bikers dari Brotherhood Indonesia Transit di sini setelah tadi sudah dilepas sama mantan DPRD Kota Pekalongan Ini Mas Buru dengan Mas Buru siapa nih? Edgar Edgar! Badung? Jawa Barat? Jawa Barat Apa? Jawa Timur? Jawa Barat Belum di bidah ya Badung? Oke, nah gimana nih perasaannya Mas Edgar setelah nonton Pekalongan Nonton ngerasain Pekalongan Sama Kepupaten Pekalongan Panas ya? Panas ya Keren lah Pekalongan Keren ya? Nanti bakal keren lagi ketika kita sudah sampai di titik finalnya ya Ada di Kalipaingan di sana Nanti bisa berenang ataupun bahasa Inggris atau Jermanya itu ambur-amburan Ambyar ya Ambyar people Oke Mas Edgar thank you ya Oke, buat pemirsa yang ada di rumah juga ini masih transit gitu kan ya Jadi kita masih standby dulu sebentar Karena ini bertemakan apa tuh namanya family gitu kan ya Tribute by family Family di sini adalah silaturahmi antara pemerintah satu dengan yang lainnya Setelah tadi di pemerintah Kota Pekalongan Kemudian ini sedang silaturahmi di pemerintah Kepupaten Pekalongan So ikutin terus tentunya nanti setelah kita akan menuju ke titik final yang berada di Kalipaingan Oke, buat pemirsa yang ada di rumah Akhirnya kita sudah sampai di titik final setelah tadi kita tentunya transit terlebih dahulu Di pendopong Kepupaten Pekalongan Kemudian kita sudah sampai di Kalipaingan Nah di samping Asis sekarang sudah ada Ibaratnya bisa dikatakan orang yang berpengaruh di komunitas Bikers Brotherhood MC Indonesia Pemirsa, kita kenalan terlebih dahulu Halo om, dengan om siapa nih? Saya dipanggilnya Kakak Wulis Kakak Wulis Ya, saya sebagai Head Informasi dari Bikers Brotherhood MC Indonesia Oke ya Saya perwakilan dari Bandung Dari Bandung, luar biasa Langsung dari pusat kita datang ke sini ya Betul Karena hari ini lagi ada ibaratnya acara, apa ya? Ya, jadi ini ada acara, ada acara mandatory ride Itu di Pekalongan Tepatnya di Kalipaingan Betul Ya, Kalipaingan ini Jadi kita berangkat dari ada yang dari mulai hari Kamis Yang dari hari Jumat Karena memang tidak hanya orang-orang Pekalongan saja ya Tapi dari luar kota pun pada ikut gitu ya Karena Bikers Brotherhood Indonesia itu Didirikan di Bandung pusatnya Betul, betul Tetapi mempunyai chapter di seluruh Indonesia Wow, luar biasa Bahkan ada di Amerika Luar biasa, sampai luar negeri ya Yes, Bikers Brotherhood MC Indonesia chapter Amerika Kita sudah ada di sana Ada beberapa member kita di sana Ada beberapa saudara-saudara kita yang memang kerja di sana Ada beberapa bule juga yang ikut menjadi anggota kami Wow, luar biasa Ini ngomong-ngomong di sebelahnya Om, kita belum kenalan Yes, silahkan Kita cek kenalan dulu Mas Eki, kalau Mas Eki di sini sebuahnya apa Mas Eki? Saya vigilante di General Jawa Chapter Checkpoint Pekalongan Checkpoint Pekalongan Jadi Mas Eki ini termasuk yang mempunyai acara hari ini Betul Iya, yang menyambut para tamu-tamu yang ada di Jawa Barat Beliau ketua panitianya Luar biasa Kayaknya mukanya pusing ya Mas Eki Oke, sekarang kita move terlebih dahulu Tapi sebelum move, kayaknya Aziz mau tanya-tanya dulu ya Boleh, boleh Mas Eki bisa diceritain sedikit nggak sih tentang acara hari ini Apa sih lebih detailnya gitu Sama temanya sekalian Betul, betul Temanya bagus tuh Temanya bagus tuh Apa tadi? A brand, a be family To be family Nah, you're proud to a brand And then ada istilah Jawa aja apa? Binat apa, tutup apa itu? Tunasata, batisana Nah Ulangi sekali lagi Mas Eki Tunasata, batisana Itu artinya apa? Artinya apa coba? Itu perlu kita pertahankan ya Ya, pasti Segala sesuatu butuh pengorbanannya Oke, Mas Eki bisa dilanjutin Hari ini acara dan kegiatannya apa aja? Hari ini acaranya itu Mulai dari pagi Kita di Pendopo Kota Pekalongan Untuk pembukaan, seremonial pembukaan acara ini Terus kita rolling ke venue Sebelumnya kita race di Pendopo Terus kita buatkan dengan Bapak Asraf Pak Asraf Tadi di jamu sama Pak Asraf Luar biasa Jadi ini kolaborasi antara pemerintah Dan juga komunitas ini jadi satu gitu ya Yes, betul Luar biasa Biasa organisasi kami, motor kami dengan pemerintah daerah Karena kita bertempatan di Kota Pekalongan Dan kegiatan ini kita buatkan Pekalongan Jadi setidaknya kita ada sinergi dengan pemerintah Dua-duanya ya Semuanya kalau bahasa Kota Pekalongannya dikulak nuwonin gitu Pak Mirza Jadi nanti biar enak ya jalan segala sesuatunya ya Oke sekarang kita ke Om Om kalau boleh tahu nih Om Brotherhood ini udah berdiri dari kapan sih Om? Ya, jadi Bikers Brotherhood MC Indonesia itu didirikan oleh kakak-kakak pendiri kami Itu tahun 1988 di Bandung 1988 1988 Berarti jalan ke sini udah berapa tahun ya? 13 Juni 10 hari lagi nih 13 Juni kita merayakan ulang tahun ke-35 35 masih muda ya Iya sih Om 30 masih muda dong produktif-produktifnya Iya, iya Jadi ke-35 dahulu didirikan oleh kakak-kakak kita sekitar 30-33 orang Ada yang sudah meninggal juga beberapa Betul, betul Jadi kami menamakan mereka itu kakak-kakak pendiri sebagai SS di Ponegoro SS di Ponegoro SS di Ponegoro Ada alasannya ada filosofinya mungkin? Ya, jadi SS di Ponegoro itu super senior Dan di Ponegoro itu karena dulu mereka nongkrongnya di Bandung itu di jalan di Ponegoro Oke Ya, di jalan di Ponegoro, berkumpul Jadi berkumpulnya di situ Iya, tapi pas tanggal 13 Juni 1988 dibentuklah oleh Kang Bebeng Kakak kami yang kami cintai itu udah namanya Bikers Brotherhood Jadi bikers itu pengguna motor, Brotherhood itu persaudaraan Betul Jadi kami sangat menjunjung persaudaraan Luar biasa sekali Dengan siapapun kita harus bersaudara Luar biasa ya Jadi tidak hanya di Jawa Barat, tidak hanya di Bandung Luar biasa juga dimanapun ada saudara kita gitu ya Oke Jadi dengan klub-klub motor dan juga dengan pemerintahan seperti yang Mas Eki lakukan Sinerginya Berkolaborasi dan juga bersinergi Oke Betul Nah, kemudian gini, saya lanjutkan sedikit Silahkan Jadi berkembang, berkembang, berkembang Jadi pusatnya itu di Bandung Dibilangnya Mother Chapter Mother Chapter itu di Bandung Nah, kemudian ada East Java Chapter Surabaya Ada Central Java Itu pusatnya di Solo sebetulnya Oke Tapi checkpointnya ada di... Pakalongan Pakalongan Ada Jakarta Chapter Ada Borneo Chapter Borneo Chapter itu Kalimantan Iya Dan Sulawesi Kemudian ada Lombok Chapter dan Bali Ada juga Sumatera Chapter Dan yang paling baru adalah di USA Chapter Luar biasa ya Jadi kami berkeluarga kemana pun kami berangkat Alhamdulillah banyak sodara Jadi kalau kita berangkat dari Bandung ke Jakarta Ada sodara Ada sodara Dari Jakarta ke Pekalongan, ke Tegal, ke Solo, ke Semarang Kita ada sodara Sampai Surabaya, sampai Lombok, sampai Kalimantan, Sumatera pun kita ada sodara Jadi itu enaknya Kita kemana-mana bisa bersaudara Kita datang nih, oh iya siap, wah itu seru Welcome sekali Jadi itu Om, ini yang paling penting ya mungkin Ini sudah 35 tahun nanti tanggal 15 Juni 13 13 Juni Nah mungkin ada tips gitu kan untuk pemerintah yang ada di rumah Atau mungkin ini yang menyaksikan para komunitas-komunitas lain Gimana sih cara maintenance gitu kan ya Untuk komunitas ini agar long lasting ataupun panjang usianya Kemudian persaudaranya juga kuat gitu Tipsnya Om bisa dipakai Oke, jadi begini di Bikers Brotherhood itu kami menganut 5 ajas 5 ajas Ada Brotherhood Ada Respect Oke Loyal, Honor, and Pride Itu yang kami junjung 5 ajas Oke Jadi itu kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari Di internal BBMC sendiri Dengan, begitu pun dengan klub-klub lain Oke Jadi kami, kami berpusat di Bandung sering mengadakan acara-acara sosial Acara-acara yang berkolaborasi dengan klub-klub lain Dan kami selalu menekankan kepada seluruh anggota BBMC Supaya menjunjung tinggi persaudaraan Dengan siapapun Pokoknya kita harus berguna untuk klub sendiri dan untuk masyarakat banyak Luar biasa Itu yang penting Mas Ya, jadi persaudaraan itu tidak ada batasnya Mau dengan siapapun, jadi sesuai arahan Jadi ketua kami itu dipanggilnya El Presidente Jadi sesuai alahannya Presidente Persaudaraan itu tidak ada batas Siapapun harus menjadi saudara kita Dan di Baik Kesebarur itu Dari mulai pengangguran ada Mas Yang bekerja di pemerintahan ada Pengusaha, pengusaha kecil, pengusaha menengah, pengusaha besar Pejabat banyak Luar biasa Ada wali kota, ada gubernur, ada bupati Kemudian ada dari polisi, ada TNI, ada lain jenderal Kita banyak Mas Jadi satu Jadi link kita enak jadi satu Luar biasa Itu yang membuat kita selalu bersaudara Dan kita sering mengadakan acara di Bandung Nah nanti tanggal 13 Juni pun Kita pusatkan di Bandung Tetapi chapter yang misalnya di Borneo, di Sumatra, di Lombok Bisa hadir gitu ya Boleh hadir Untuk memeriahkan Yes, tapi kalau mereka berhalangan hadir Karena tempat jauh Mereka akan merayakan ceremonialnya Masing-masing di chapter atau di chatbot Oke, itu luar biasa Ini satu tips sejujurnya buat pemirsa yang ada di rumah Ataupun buat teman-teman yang memiliki sebuatu komunitas Om, thank you banget ya atas waktu Terima kasih banyak oh Terima kasih banyak Sudah ngobrol-ngobrol dengan kami Oke Ini satu knowledge juga tentunya Om Karena persaudara itu sangat penting untuk dijujung tinggi Betul Oke, buat pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana Karena nanti kita juga bakal ngobrol bersama dengan beberapa anggota yang juga hadir Di titik finish ini So, tetap di program Kopas Komunitas Tanpa Batas Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Kalau bapaknya nanti anggotanya Sa, aku kasih kesini semuanya Nggak mungkin Ini ada beberapa dan ini kayaknya udah legend semuanya ya Om ya Betul? Betul Semangatnya mana Om? Satu, dua, tiga Brotherhood Nah ini logat-logatnya bukan orang sini ya Om Mirza ya Semuanya asli orang Jawa Barat atau Bandung ya Jawa Barat itu rata-rata ya Om ya Tidak hanya melulu di Bandung Oke, sekarang kita ke Om dulu Om, kalau boleh tahu dari kapan bergabung di komunitas ini Om? Saya dari tahun 1988 Dari awal terbentuknya komunitas ini ya berarti ya Luar biasa berarti mengalami semua perubahan, mengalami siklus dan lain sebagainya ya Om Betul, betul Bisa share mungkin sedikit aja hal yang paling terkesan ketika bergabung dari tahun 1988 sampai dengan sekarang Ya, yang paling tetap menjadi menarik itu adalah Dari awal kita sudah merasakan kekeluargaan Luar biasa ya Seperti tadi yang sudah disampaikan sama ketuanya ya Bahwa menjunjung tinggi persaudaraan dan kekeluargaan itu nomor satu ya Sehingga komunitas bakers, break apa? Bakers Brotherhood Brotherhood ini bisa ibaratnya survive sampai dengan sekarang Betul Oke, sekarang Memang Jadi mau ngomong gak? Tadi udah di tek tek gak mau ngomong gitu Tapi gak apa-apa ya Om ya Kalau Om sendiri gimana? Bergabung dari tahun berapa? Tahun 89 89 Selisih satu tahun doang gitu ya Gimana perasaannya? Selagi masih SMA saya Luar biasa, tapi ini juga kayaknya masih SMA ya Om ya? TK TK malah lebih turun lagi Tapi jiwa-jiwanya masih SMA dong Om ya Oke Om, bagi dong, sharing dong ketika bergabung di komunitas ini? Ya, ketika kita bergabung Serasa keluarga Keluarga ya Makanya bisa sampai Sampai sekarang ini Bertahan Sampai 2023 gitu ya Om ya Om, kalau boleh tahu hari ini bawa motor apa? Dari Jawa Barat ke Kota Pakalungan? Kebetulan saya di Bonjeng Karena saya kena setruk Oh luar biasa Tapi ini kayaknya gak kenapa-kenapa ya Om ya Kayak sehat walafiat ya Amin Luar biasa ya Berkat doa dari teman-teman komunitas ini Bonceng berarti yang Bonceng ini naik motor apa Om? Naik motor Apa itu? BSA BSA Luar biasa Terus kita next ya Pemirsa ya Kita kenalan Om, gimana? Hari ini Datang ke Kota Pakalungan Jauh-jauh First impression dong untuk Kota Pakalungan Ya Alhamdulillah kita Aman-aman aja di jalan ya Relaks Terus kita mau teman-teman dari Daerah gitu kan Dari luar Jawa Barat Senang-senang aja gitu Ini first time ke Kota Pakalungan apa sudah pernah ke Kota Pakalungan Om? Sudah Sudah pernah ya Om ya? Tiga kali ya Oh tiga kalinya ya Jadi kalau mau mainnya ke Kota Pakalungan panas gitu Gak kaget ya Om Ya udah biasa Soalnya kan biasanya kalau mainnya di Jawa Barat kan dingin ya Sejuk Om ini sini bawa motor apa? Kebetulan saya bawa Ini penges pengen teman Oke luar biasa ya Kita kayaknya ada lintas generasi nih Pemirsa Kalau ini dari tahun 889 Coba kita tanyakan yang sebelah sana ujung sendiri Mas Bro ini bergabung dari tahun berapa? Saya 2018 2018 ya Oke kenapa bergabung bersama dengan komunitas ini? Ya pertama saya hobi motor tua lah Oke terus Ngeliat teman-teman Ada komunitas ini ya kita bergabung Dan kayaknya disini juga banyak belajar ya Sama senior-senior ini Belajar tentang kehidupan Belajar tentang cara berkomunitas yang baik Seperti apa? Hari ini bawa motor apa? Saya bawa BMW Tahun 55 55 Luar biasa Itu kalau mainnya Pricenya sekitar berapa aja kalau boleh tau? Ya Sekitar sekisaran aja Ya 100-200 100-200 Pemirsa Deketin masih jomblo Langsung deketin aja Oke kita last ya Pemirsa Om gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah Sangat terlihat sehat dan bahagia hari ini Siap untuk bibirah di Pekalangan ya Om ya? Siap selalu siap Luar biasa Kalau Om sendiri bergabung di komunitas ini dari tahun berapa? Saya dengan Mang Ramah Bereng ya Sama-sama Kebetulan kami berdua disini mewakili dari keluarga pendiri Luar biasa banget Ada perbedaan sedikit di logo Logonya ya Mungkin bisa di deskripsi atau dijelasin Om Silahkan untuk logo Ya mungkin sejarahnya sedikit Bahwa kami SS Penegoro itu Adalah pendiri di Baikas Buda Dohut Luar biasa Saat ini Dulu di Waktu didirikan kira-kira sekitar 40 orang Mangilannya 40 orang Cuma sekarang Sudah ribuan ya Bahkan ada di UU SE ya Bukan karena sudah Beberapa sudah almarhum Oh iya betul Sudara kami Kebetulan saya termasuk yang termuda Dulu saya masih sekolah Waktu Waktu diajak untuk bergabung disini ya Waktu pas pertama gabung Tapi yang pasti Saya terbentuk bisa jadi seperti ini Sampai saat ini Salah satunya karena Baikas Buda Dohut Jadi Persaudaraan Yang kena Kemudian Lima Azaz yang kita pergunakan Itu Apa namanya Membuat karakter diri saya Luar biasa ya Ini satu Konto juga ya buat pemirsa yang ada di rumah Agar tentunya Sebuah komunitas Mungkin di luar banyak komunitas ya Om ya Biar bisa mencontoh Karena ini sudah 35 tahun ya Om ya Sebentar lagi Nanti 13 Juni besok ya Betul Alhamdulillah 35 tahun Alhamdulillah 35 tahun luar biasa Om mungkin ada ya Apa itu namanya harapan Untuk komunitas ini ke depan Apa dong Selaku Untuk Baikas Buda Dohut Ya Alhamdulillah Kalau untuk Baikas Buda Dohut Sampai hari ini Karena dasar kita adalah persaudaraan Sampai hari ini Kita Masih tetap bisa guyup Kemudian bisa hidup Dan Alhamdulillah Makin hari makin berkembang terus Oke Walaupun kita tidak mengundang Tapi banyak Mungkin saudara-saudara di luar sana Yang melihat kita Dan akhirnya berniat Untuk bergabung Wah luar biasa ya Om Last question Hari ini bawa motor apa? Saya pakai BMW yang kebetulan Dulu saya pergunakan dari awal Wah Berarti dari tahun 88 ya Legend ya Om ya Bisa dikatakan segitu ya Motor itu ya Jadi kalau yang lainnya Pada pakai motor tua Kalau saya pakai motor Warisan dari orang tua Luar biasa sekali Ini nanti kita bisa lihat Ada ya Om ya di sini ya Yang ada di sana Oke nanti kita coba ya Minta waktunya sebentar Sama Om ya untuk menjelaskan Secara detail gitu ya Luar biasa Thank you banget Om Atas waktunya Sharing-nya hari ini Thank you Sukses selalu Selalu sehat selalu Semakin kompak Dan semakin kuat Ketua larganya ya Dan buat pemirsa yang ada di rumah Juga jangan kemana-mana Karena nanti kita bakal melihat Koleksi Ya ini bisa dikatakan Salah satu motor legend Ya dari komunitas ini So tetap di program Kopas Komunitas Tanpa Patas Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Untuk ngobrol ini Sharing sama pemirsa yang ada di rumah Ya Om ya Ya Oke Om Kalau boleh tahu nih Om Ini kan mungkin buat pemirsa yang ada di rumah Penasaran Ini BMW tadi Agak lumayan Bisa dikatakan Legend banget gitu kan Karena dari papahnya Om Pertama komunitas ini Sudah dibuat Ataupun dibangun Sampai sekarang Gitu Om Oke Om Kita awali dari Serinya terlebih dahulu Ini termasuk BMW seri berapa Om? Ini BMW Tahun 1966 Serinya BMW R27 Oke R27 itu Single cylinder Yang terakhir Yang diproduksi Sama BMW Yang jaman dulu Yang seri klasik CC nya 250 Horse power nya 18 Horse power Oke Om Kalau boleh tahu Ini kelebihannya BMW ini Apa sih Om? Kan biasanya kan Kalau namanya Sebuah motor Ataupun dealer mengeluarkan Itu memiliki keunggulan masing-masing Gitu ya Om Ya Per serinya gitu Kalau BMW ini sendiri apa Om? Ya oke Mungkin sedikit Sekilas saja Yang single cylinder itu Diproduksi Dari R24 sebetulnya Tapi yang masuk Indonesia itu R25, R26, R27 yang banyak Oke R25 itu dari tahun 55 Sampai tahun 59 Kemudian 59 ke 61 itu R26 61 ke 66 R27 ini Oke Sama-sama 250 cc Cuma beda bentuk Beda Model ya Beda model dan kemudian Kesini nya Penyempurnaan biasanya Penyempurnaan Dan ini Single cylinder Yang terakhir Kebetulan ini yang tahun terakhir Yang diproduksi Sama BMW Motorrad Jerman Oke Pada saat itu ya Luar biasa ya pemirsa Ini jadi knowledge Buat kita semuanya Dan ini disclaimer Buat pemirsa yang ada di rumah Ketika nanti ini Biasanya kan kalau mamanya kita lihat Ya montor-montor tadi Suaranya agak lumayan gede Tapi ketika ini bisa dinyalain ya Om ya Bisa Surpresly banget Suaranya enggak begitu gede Tapi halus banget Coba kita tunjukin sama pemirsa yang ada di rumah Ini BMW baru Ini BMW baru ya Bisa dilihat Sudah di India sekarang Betul Modelnya enggak klasik ya Om ya Bisa dikatakan seperti itu ya Ya tapi Kalau nyaman Jauh lebih nyaman ini Daripada ini Malah untuk yang klasik Ini memang termasuk yang seri paling nyaman Luar biasa Kita bakal lihat Ataupun dengar pemirsa Ini bisa didengar Bisa dinyalakan Ini juga sangat unik sekali Untuk kontaknya Ya Luar biasa Ini pecinta motor unik Ataupun old Pasti sangat suka banget Sama koleksi motor BMW seri ini Luar biasa gimana Bisa didengar Suaranya sangat halus Ganteng Dari bodi sangat ganteng Bunyinya juga sangat ganteng banget pemirsa yang ada di rumah Gak kenapa Gak kedengeran bahkan Gak kedengeran bahkan ya Ini keren banget ya Masih hidup ya Masih hidup ini Om ini buat pemirsa yang ada di rumah pasti penasaran gitu kan ya Ini kan BMW BMW itu kelas menengah ke atas Bukan menengah ke atas lagi ya Ke atas gitu kan ya Kalau boleh tahu maintenance nya gimana Om? Maintenance Alhamdulillah saya karena sudah dari awal dulu Jadi segala sesuatu sama sendiri Karena Kalau untuk BMW khususnya ya Hampir sama dengan Harley Davidson Kalau misalkan kita ke bengkel Itu biayanya lumayan tinggi Dan untuk Betul Tapi untuk kegantengan gak masalah ya Om ya Ya Jadi akhirnya Saya Cari tahu sendiri Belajar sedikit-sedikit Akhirnya Alhamdulillah saya bisa Membangun motor seperti ini kalau perlu Luar biasa ya Jadi kalau umpamanya pengen low budget Memang harus belajar Kemudian ya otak-atik sendiri gitu ya Om ya Jadi untuk mengirit Oke Om ini juga last question Buat pemirsa yang ada di rumah Juga pasti penasaran Trends harganya dari awal pembelian Sampai sekarang bisa sampai berapa sih Om? Awal beli Awal beli Om Ini bapak saya beli tahun 75 Oke Itu harganya setara dengan Vespa baru saat itu Kalau saya gak salah 650 ribu Oke 650 ribu Kalau umpamanya sekarang Aduh kalau sekarang Terakhir ya Kawan saya punya Persis ini Surat kumplit STNKB PKB Dan suratnya jalan Motornya masih Keadaannya begini Bagus gitu ya Orin sekitar 350 juta 350 juta Gimana? Minat untuk pembeli? Kalau mau ganteng Beli Om Mirza Om thank you banget Buat waktunya Ya ini ilmu sharing Buat pemirsa yang ada di rumah Buat saya juga pribadi Dan buat pemirsa yang ada di rumah Juga tidak terasa Kita harus pamit undur diri Pokoknya Jangan sampai lupa Untuk terus hasilkan program Kopas Komunitas Tanpa Batas Hanya di Batik TV Saya Jis Mahin Rapamit Wassalamualaikum Sampai jumpa 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 Sampai jumpa